Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Ibu-ibu Utami Pada pertemuan kali ini akan kita bahas materi kelas 9 semester 2 tentang bangun ruang sisi lengkung yang berkaitan dengan tabung Kadangnya ini bisa dibaca sendiri Tabung Tabung adalah salah satu bangun ruang sisi lengkung yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini Tabung memiliki alas dan tutup lingkaran dengan sebuah selimut tabung Di sini ada jaring-jaring tabung Ini jaring-jaring tabung itu terdiri dari alas yang berbentuk lingkaran tutup juga berbentuk lingkaran dan sebuah selimut tabung Di sini ada keterangan jika daerah L1 L1 itu adalah sebagai alas tabung dengan jari-jari R R1 itu jari-jari Daerah lingkaran 2 Lingkaran 2 adalah ini sebagai tutup tabung Untuknya juga lingkaran dengan R2 R2 adalah jari-jari Daerah persegi panjang A, B, J, D ini adalah selimut tabung dengan R1 dan R2 merupakan jari-jari tabung R2 sama dengan R1 sama dengan R Rumus tabung Rumus tabung yang utama adalah volume tabung Volume tabung rumusnya adalah P kali R kuadrat kali T Dimana volume tabung itu luas alas kali tinggi Karena disini alasnya berbentuk lingkaran Ini adalah alas Alasnya berbentuk lingkaran Maka luas lingkaran Kali tinggi Tinggi itu tinggi tabung Tinggi tabung pada mat ini Ini adalah tinggi sebuah tabung Ini adalah T atau tinggi tabung Yang kedua yaitu Rumus luas permukaan tabung Luas permukaan tabung Terdiri dari jaring-jaringnya Yaitu tadi ada alas Alas berbentuk lingkaran Jadi luas alas di R kuadrat Ada tutup Jadi luas tutup sama dengan luas alas Karena bentuknya sama-sama lingkaran Dengan jari-jari sama Di R kuadrat Luas limu tabung yang berbentuk Lengkung menyerupai dengan persegi panjang Yaitu 2 kali P Kali R kali T R itu jari-jari T itu tinggi tabung Besarnya P Ini adalah P Besarnya adalah 22 per 7 Atau 3,14 Atau 3,14 22 per 7 itu Jika kita gunakan Jari-jari nya Adalah kelipatan 7 Dan untuk 3,14 Kalau jari-jari nya bukan kelipatan 7 Jadi luas tabung Atau luas permukaan tabung adalah Luas alas Ditambah luas tutup Ditambah luas limu tabung Dimana luas alasnya adalah P R kuadrat Luas tutupnya P R kuadrat Dan luas limu tabung 2 P kali R kali T Jadi disimpulkan bahwa Luas permukaan tabung adalah 2 kali P kali R Dalam kurung R plus T Untuk lebih jelasnya Perhatikan contoh berikut Sebuah tabung memiliki Jari-jari 14 Dan tinggi 10 Hitunglah volume tabung tersebut Yang P Luas permukaan tabung tersebut Kita yang pertama itu volume tabung Volume tabung Tadi rumusnya adalah Luas alas kali tinggi Karena disini bentuk alasnya lingkaran Jadi P kali R kuadrat Kali T Disini R nya adalah jari-jari Jari-jari nya 14 Berarti R nya 14 R 14 Dan tinggi tabung adalah 10 Jadi T nya 10 Karena 14 itu kelipatan tertucu Maka P nya adalah menggunakan 22 per 7 Jadi volume tabungnya adalah P P nya adalah 22 per 7 Kali R kuadrat R nya adalah 14 Berarti 14 kali 14 Karena R kuadrat Kali Tingginya adalah 10 Berarti kali 10 Kita corak 14 Berarti 7 adalah 2 Jadi tinggal 22 Kali 2 Kali 14 Kali 10 Disi bentuknya 22 kali 2 Adalah 44 Jadi 44 Kali 14 Kali 10 Hasilnya adalah 6.160 6.160 Kali P Kali P Kali P Kali R Dalam kurung R Plus T Di sini 2 Kali P nya adalah 22 per 7 R nya adalah 14 Dalam kurung 14 Dalam kurung 14 Ditambah T nya adalah 10 Jadi 14 Corak sama 7 Hasilnya 2 22 22 x 24 44 44 x 28 28 Kita kalikan dengan 14 Tambah 10 Yaitu 24 88 x 24 Jadi hasilnya adalah 2112 Jadi hasilnya adalah 2112 Per Segi Karena di sini satuannya luas Demikian penjelasan dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih